Bismillah Ustadz, nanya Dalil tentang laki-laki yang disunahkan berjenggot dari hamba Allah di Kresik Oh tentang masalah jawat, Alhamdulillah kita berjawat, tapi abadnya sudah putih ya Mas Salman sudah ada jawatnya belum Mas Salman Sudah diusahakan Baik, karena kadang ada lelaki yang memang tidak berjenggot Nah, tapi meskipun satu, ya dibiarkan Sudah diusahakan, ya dibiarkan Jangan-jangan mengatakan tusuk sate, jangan Nah, kita lihat hadis-hadisnya Tentang syariat yang menyatakan Membiarkan jenggot, jangan dipotong Kita sudah siapkan dengan menukil beberapa hadis Yang pertama, Syahi Al-Bukhari dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, khaliful musyrikin Wa'firru al-lihya wa'akhfu al-syawarib Selisilah orang-orang musyrikin, biarkanlah jenggot Dan potonglah, cukurlah kumis Nah, ini hadis Bukhari Kemudian, di dalam hadis Imam Muslim Dari Ibnu Umar Afu al-syawarib wa'akhfu al-lihya Cukurlah kumis, biarkanlah jenggot Kemudian, dari Abu Hurairah Dalam riwat al-suhayu muslim Nabi bersabda, juzhu al-syawarib wa'akhfu al-lihya Khaliful al-majus Cukurlah kumis, biarkanlah jenggot Selisilah orang majusi Kemudian, yang berikutnya Abu Hurairah Di dalam Musadat Imam Ahmad Nabi SAW bersabda A'fu al-lihya Biarkanlah jenggot Wa'khudu al-syawarib Kemudian, ambillah kumis Wa'khayiru syaibakum Wa'la tasyabahu filahut wa'nasara Dan, ubahlah Uban-uban kalian Jadi, jangan dibiarkan putih Jangan dibiarkan putih Tetapi, diubah warnanya Menjadi merah Atau kuning Biar tidak menyelisih Yahudi dan Nasrani Jadi, di sini ada tiga hal yang Menyerupai Yahudi dan Nasrani Biar jangan sampai menyerupai Yahudi dan Nasrani Biar jangan sampai menyerupai Saya lakukan tiga hal Yang pertama, jenggot dibiarkan Yang kedua, kumis dipotong Dicukur Yang ketiga, uban Diwarnai Diwarnai Jangan dibiarkan putih Tapi, jangan hitam juga Saratnya, jangan hitam Jadi, ubah Seperti, sahabat mengubahnya Menjadi warna merah Menjadi warna kuning Dan, bukan untuk Meniru orang barat Ini, menyemir Apa namanya Menyemirnya Biar menyelisih orang kafir Kok malah Memperlakukannya Biar mirip Orang kafir Belum lepas dari tersyambuh namanya Makin mirip Iya Terus, kemudian Kalau ada orang memotong Itu hukumnya apa, Ust? Memotong jenggot Ada riwayat yang menyatakan Jenggot boleh dipotong Yang dibawah Mungkin saya praktekkan begini ya Satu genggam Satu genggam Apa yang dibawa ini Boleh dipotong Maka, Syekh Al-Al-Bani Menjelaskan Itu riwayatnya Do'if Sehingga tidak menjadi Rujukan Yang sahih Dan banyak riwayatnya Jenggot itu Dibiarkan Meskipun Lebih dari satu genggam Biarkan Karena Riwayat yang menyatakan Satu genggam Dan selebihnya Ini boleh dipotong Itu riwayat yang do'if Dan tidak dijadikan dasar Nah Beda dipotong dengan dirapikan, Syekh? Potong 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 kan menghilangkan Kalau rapikan kan Dirapikan Di sisi Gitu Gak ada masalah Gak ada masalah Tetapi kemudian Jangan di Jangan di Kepang Apa di Kepang Seperti Dipilih Dipilih Jangan dipilih Itu Jangan dipilih Ya